Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mempelajari program adikarya parleben yang sudah mulai dilaksanakan di DPRD Provinsi Jawa Barat. Masing-masing anggota dewan didanai 5 juta rupiah untuk publikasi. Sedikitnya ada 120 anggota DPRD Jabar yang mendapat alokasi dada program adikarya ini. Hal ini diungkapkan IIS Ros Piasih, Kabak Persidangan dan Perudang Undangan DPRD Jawa Barat. Untuk penyebar luasan kegiatan, masing-masing anggota dewan yang menentukan medianya dengan syarat media bersangkutan terakreditasi dewan pers. Langsung dari karya ini, kami sudah ditentukan dengan keputusan di denur tentang hak-hak keuangan. Jadi sudah ada di situ tentang hak keuangan dari anggota DPRD, apa yang menjadi hak-hak dari anggota DPRD. Selain tunjuan perubahan, tunjuan komunikasi, dan lain-lainnya yang ditetapkan oleh DPRD 18, kami juga ada setbook tentang itu adikarya. Jadi setiap anggota itu mempunyai hak untuk mempublikasikan karyanya, adik karyanya, karyanya sendiri ke masyarakat. Seperti apa sih, waktu rakyatnya sudah bekerja selama mereka menjadi anggota DPRD. Satu anggota jumlahnya? Satu anggota itu di Pernambangnya ada 5, 1, 2, 5, 5, 5. Jumlahnya 121? Ah, 120. Sekretaris DPRD Kalimantan Selatan, Muhammad Zaini mengakui, akan mencoba menolah aturan itu jika ingin menerapkan di Kalimantan Selatan. Keumasan yang paling, ini ya adik karya tadi yang dikembangkan oleh bahwa pengelolaan keumasan itu masing-masing anggota mendapatkan ada informasi-informasi untuk memberikan kepada informasi kepada daftir masing-masing, khususnya daftir masing-masing. Jadi itu kan informasi, yang namanya pimpinan dan anggota DPRD, yang lembaga DPRD itu tugas sekuanlah untuk memblow up, mempromosikan secara performa DPRD ini kan stigma yang berkembang masyarakat bahwa DPRD ini kerjanya apa kurang terinformasikan dengan baik kerjanya DPRD. Nah, tugas kawan-kawanlah, tugas fasilitasi kami sekretari DPRD, khususnya bidang keumasan, bidang publikasi yang memblow up kepada pimpinan anggota DPRD itu. Jadi, supaya jelas di masyarakat tahu apa kegiatan-kegiatan dan apa yang melaksanakan, apa yang menjadi tugas strategis daripada fungsi pimpinan. Studi komparasi sekretariat DPRD Kalimantan Selatan mengajak serta media masa baik cetak maupun elektronik, kedatangan rombongan juga disambut wartawan yang melaksanakan tugasnya di press room DPRD Jawa Barat yang tergabung dalam Ikatan Wartawan Parlemen atau IWP.